disini sudah ceritakan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya selalu hadapi masalah itu dengan senyuman jadi cemai persolusi biar apa? iya betul, biar ada inspirasi oke kawan-kawan soal ini adalah soal penelaran analytics jadi sebetulnya sudah mengakibuatkan beberapa video untuk yang terbarunya baru satu video dan ini adalah video yang kedua untuk penelaran analytics kasus duduk melingkar jadi kawan-kawan untuk menjelaskan soal ini berarti kawan-kawan harus terpaksa harus menggambar harus bisa menggambar kalau tidak bisa menggambar minima bisa menyanyi ngomong apa sih jadi kawan-kawan untuk menjelaskan soal ini berarti kawan-kawan harus gambar karena dia ada 8 orang dan duduk di meja bundar katanya ya berarti di meja kita buat lingkarannya anggap ini meja bundar anggap ini adalah meja bundarnya karena ada 8 orang ini ada 8 orang eksekutif muda berarti kita tulis buat garis aja biar mudah ya 1 2 berarti kan itu 4 5 6 7 8 oke ada 8 orang ya nah untuk menjawab ini berarti kita tinggal ikuti aturannya nah itulah sebabnya mengapa kita harus ikut aturan gitu ya kalau tidak ikut aturan nanti kita tidak akan ada solusi gitu kawan-kawan jadi kita harus ikuti aturannya nanti biar tidak berantakan gitu ya aturan yang pertama adalah gagah duduk berhadapan dengan Aldo kemudian mama duduk diantara Tio dan Lisa Lulu dan Lisa duduk tepat berhadapan Tio duduk 2 kursi terpisah dari Aldo berarti yang pertama kita tulis adalah gagah duduk berhadapan sama Aldo berarti G dan A G A gitu ya boleh kita tulis disini boleh dimana aja boleh yang penting dia berhadapan misalkan mengakir tulis disini aja ya gagah ini G mengakir sikat jadi A kemudian Aldo G jadi G gitu maksudnya ya kemudian Aldo mengakir sikat jadi A G A nah sudah selesai nih kita sudah ikuti aturan yang pertama aturan yang kedua mama duduk diantara Tio dan Lisa tapi kita gak tahu dimana Tio dan Lisanya kan oke lanjut ke aturan yang ketiga nih Lulu dan Lisa duduk berhadapan ah kaya kita pun gak tahu dimana dia Tio duduk 2 kursi terpisah dari Aldo oh berarti ini dulu nih Tio dulu Tio duduk 2 kursi terpisah dari Aldo entah ke kiri entah ke kanan itu gak ditentukan kan berarti kalau begitu bebas gitu ya misalkan kita ambil yang ke kanan aja lah ya kesini Tio duduk 2 kursi terpisah nah dari Aldo nah berarti disini Tio 1 2 nah berarti disini Tio 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 oke T ya sudah nih kemudian kita cek lagi Tio mana ada yang Tio yang gak di nah ini dia Tio mama duduk diantara Tio dan Lisa mama duduk diantara Tio dan saya ini kan Tio mama harusnya disini kan kalau kesini ke kanan berarti gak ke kiri gitu maksudnya ke kiri gak mungkin berarti disini mama M kita singkat pakai M ya duduk diantara Tio dan Lisa oh berarti Lisa disini L I Lisa ah gitu berarti aturan yang kedua sudah kita pakai tinggal aturan ketiga nih Lulu dan Lisa duduk berhadapan Lulu Lisa oh Lisa berarti berhadapan dengan Lulu berarti disini kasih Lu 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 ya berarti ada dua orang lagi yang belum duduk karena semuanya ada delapan orang kan siapa iya bisa dadang sama Ronnie berarti dadang bisa disini Ronnie bisa disini R gitu D R gitu atau karena gak ditentukan bisa saja nanti dibalik ya keadaan yang kedua kemungkinan yang kedua adalah R disini kemudian D disini tinggal kita mau pakai yang mana nanti ya terserah maunya soal seperti apa nah pertanyaannya adalah diantara beberapa kemungkinan di bawah ini salah satu pilihan yang tidak benar adalah oke berarti kita harus mencari yang salah ya mencari kesalahan gitu ya yang gak boleh itu adalah mencari kesalahan orang gitu apalagi mencari kesalahan mang oke gitu ya karena itu tidak dibenarkan I'm sorry just kidding kawan-kawan oke berarti yang pertama nih Lulu duduk diantara Ronnie dan gagah Lulu mana Lulu Lulu duduk diantara Ronnie R berarti bisa kan Ronnie dan gagah kalau pakai yang kedua berarti boleh ini oke berarti dengan catatan kita yang lainnya pakai yang kedua kan Lisa dan Dadang dipisahkan oleh Aldo Lisa dan Dadang Lisa dan Dadang oke ini berarti kita kan pakai yang kedua berarti ya pakai yang kedua nih R disini D disini Lisa dan Dadang dipisahkan oleh Aldo bener berarti masuk oke Mama duduk diantara Tio dan Lisa Mama duduk diantara Tio dan Lisa oh lagian kan disini juga diaturan sudah disebutkan ya Mama duduk diantara Tio dan Lisa wah mudah ini enak gak usah mikir gitu ya Lulu dipisahkan dua kursi dengan Aldo Lulu dipisahkan dua kursi dengan Aldo Lulu dipisahkan dua kursi nah Lulu ini dipisahkan oleh dua kursi dengan Aldo satu dua Lulu ah betul kan berarti masuk juga ini Dadang duduk diantara Gagah dan Tio Dadang duduk diantara Gagah dan Tio Gagah Tio ah ini yang kurang tepat ya kawan-kawan karena Gagah dan Tio itu bersampingan ya berarti yang wrong ini karena tugas kita adalah mencari yang salah ya tugas kita mencari kesalahan itu yang tidak benar berarti yaudah jawabannya yang paling tepat itu yang eh gitu kawan-kawan ya yang eh mana nih eh nah ah dia ah nesan inap-inap jadi mantap kalau mantap next soal nomor berikutnya gitu kan kita gambar lagi pindahin gambarnya ya GTM oke gambar dulu 8 lah gambar dulu ini tadi pindah ok gitu kan 8 1 2 kemudian 3 4 5 6 7 8 nah lihat lagi kesini GTM GTM nah kebawah ya GTM lia GTM lia GTM lia ok disini G T M li A sini lu kan gitu ya disini bisa D R atau dadang roni gitu kan atau roni dadang R D berarti gitu ya ok karena soalnya masih sama pertanyaannya adalah apabila bagaimana nanti yang ditanyakan adalah yang ini nih bila mama dipisahkan oleh dua kursi dengan dadang bila mama dipisahkan oleh dua kursi dengan dadang mama dipisahkan dua kursi oleh dadang mana mama dipisahkan dua kursi dengan dadang 1 2 oh berarti yang ini kan berarti yang atas yang kita pakai sekarang oke yang kedua masih yang kedua bila mama dipisahkan dua kursi oleh Dengan dadang gitu maksudnya Satu dua berarti yang kedua yang dipakai nanti Berarti si Roni disini R nya ya DR gitu Pernyataan dibawah ini yang Binar adalah Nah kalau sekarang kita mencari yang Binar gitu A ingat fokus kepada Yang kedua ya yang ini Jadi R nya di sini Sekarang Mama dan Roni dipisahkan oleh Dua kursi Mama dan Roni Dipisahkan oleh kursi Mama Dan Roni Tiga kursi ya Mama dan Roni itu ya Satu dua tiga sama dadang Karena kita pakai yang atas berarti ini wrong Mama dan Aldo duduk berseberangan Mama dan Aldo duduk berseberangan Wrong juga Dadang dan Tio duduk berhadapan Dadang dan Tio Duduk berhadapan wrong juga Mana nih karena kita yang kedua yang dipakai ya Dadang dan Dadang dan Tio duduk berhadapan Kan ini yang kedua nih DT nah betul kan Yang ini Kalau sudah yakin yaudah Kita gak usah cek lagi yang DE nya Tapi kalau misalkan untuk meyakinkan saja Di sini gak apa-apa ya Untuk meyakinkan biar kawan-kawan tambah Ngerti lagi nih Lisa duduk di sebelah gagah Lisa duduk di sebelah gagah Enggak bukan Wrong juga Roni duduk di dekat Tio Roni duduk di yang kedua nih Di dekat Tio Tio di sini jauh Wrong juga Ternyata benar ya Jawabannya yang paling tepat itu adalah Yang cek Begitu kan kawan-kawan A Inap-inap Ijijis aja mantap Kalau mantap Next Soal nombor berikutnya Mahasiswa yang sama Dengan pernyataan yang berbeda Nanti Oke kita gambar dulu gambarnya ya Gambar dulu Ada delapan Orang kan Dua Empat Enam Delapan Awas Awas Posisi duduknya siapa dulu GTM GTM Liak GTM Liak Oke disini GTM Liak Aduh ya Liak Dengan lu Oke Bisa DR Tadi mana Oke disini Disini DR Bisa RD Oke Bisa DR Atau RD Nanti Tergantung kemungkinan yang mana Yang dipakai Oke Pernyataan ini yang benar Adalah Yang mana nih Oh ini yang tadi kan Mana ya Kita sekarang yang mana nih Oke Bila Oke Satu Yang kedua Yang ketiga Oke Pernyataan ini yang benar adalah Oh gak ada ya Langsung aja Berarti lagi-lagi kita mencari kebenaran Sekarang ya Mencari kebenaran Dan keadilan Oke Ini Dadang duduk Di antara gagah dan Tio Dadang duduk Di antara gagah dan Tio Dadang duduk Di antara gagah dan Tio Enggak Bukan Gagah dan Tio kan ini Oh bukan Wrong ini ya Roni duduk Dipisahkan dua kursi dengan Tio Roni duduk Dipisahkan dua kursi dengan Tio Berarti kita pakai yang ini Satu Dua Bener kan Bener nih Roni dan dadang duduk Tepat berhadapan Roni dan dadang Wow justru bersebelahan Gitu kan mereka Tio duduk diseberang Roni Tio duduk diseberang Roni Nah kita tadi pakai yang mana Kalau kita pakai Roni duduk Dipisahkan dua kursi dengan Tio Roni duduk Dipisahkan dua kursi dengan Tio Berarti yang ini Yang kedua Nah yang kedua lagi Dipakainya masih yang kedua Yang tadi ya Roni duduk Dipisahkan dua kursi dengan Tio Berarti pernyataan yang ketiga pun Harus yang kedua Gitu Gak boleh kesini ngacak Tio duduk diseberang Roni Tio duduk diseberang Roni Enggak Harus dadang Harusnya ya Berarti ini wrong Kai Mamat duduk berhadapan dengan dadang Mamat duduk berhadapan dengan dadang Enggak Harusnya Roni Berarti wrong Iya udah Berarti jawabannya melipat Kalau begitu adalah Soal yang mana Soal no Ini adalah soal Opsi yang mana Gitu Iya betul Opsi yang B ya Roni Kalau cek Ini ketemu dikasih Tanda ceklis ya Coba cek lagi Roni dan dadang Duduk cepat berhadapan Roni Roni dan dadang Oh wrong gitu kan Enggak berhadapan Gitu sebelahan Ya Rodi dan dadang Roni duduk Dipisahkan dua kursi Dengan Tio Roni ini kan Satu kursi Dua kursi Tio Betul Berarti kalau begitu Jawaban yang Mulai tepat Untuk kasus Soal no Tiga ini Yang ini Nomor tiga ya Adalah yang B gitu kan Yang B Gita kan A Inap inap Jadi Mantap Kalau mantap Next Soal no 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 Nama Yaudah Kita Adapidul Marketing Suman Jadi Semboi Pus Solusion Biar apa Iya betul Biar inspirasi Gitu Kan Ya Gitu Lagi Karena Meja bundar Kita Kita Buat Ini Anggap Bundar Anggap Meja bundar Ada 8 orang Berarti kita Buat garisnya 8 Biar mudah Sebetulnya Nggak dibuat Gak apa Cuman Biar mudah Kita buat Garis 4 Kemudian E6 D8 Awas GT M L I A Li Di sini Lu Lu Di sini Bisa DR Bisa RD Kan Gitu Tadi Ya Coba Kita Cek Bila Mama Dan Roni Duduk Berhadapan Mama Dan Roni Berarti Lagi-lagi Yang kedua Yang dipakai Kalau Tadi DR Sama Oh Lagi-lagi Mama Dan Roni Bila Mama Dan Roni Duduk Berhadapan Berarti Mama Roni Oh Lagi-lagi Yang kedua Yang dipakai Akai Pernyataan Yang benar Adalah Lagi-lagi Kita mencari Kebenaran Sekarang Gagah Duduk Berhadapan Dengan Dadang Gagah Beruduk Berhadapan Dengan Dadang Wrong Berarti Ya Ini Wrong Karena Tidak Berhadapan Berhadapannya Dengan Aldo Ini Udah Ya Duduk Berhadapan Aldo Udah Kelihatan Gagah Duduk Di sebelah Mama Gagah Duk Enggak Wrong Berarti Ini Juga Karena Diselang Satu Kursi Ini Dipisahkan Satu Kursi Lisa Duduk Di sebelah Dadang Lisa Duduk Di sebelah Dadang Wrong Juga Roni Duduk Di antara Lulu Dan Dadang Roni Duduk Di antara Lulu Dan Dadang Bener Yang D Kita Kita Cek Lagi Opsi Dadang Duduk Di antara Aldo Dan Lisa Dadang Duduk Di antara Aldo Dan Dadang Ini Dadang Ini Yang M Itu Siapa Dadang Siapa Dadang Dadang Yang Belum Itu Dadang Mana Ini Oh Siapa Dadang Kemudian Mamad Duduk Di antara Tio Mamad Oh Iya Betul Dadang Gitu Maksudnya Kedipu Singgah Oke Balik Lagi Disini Kita Kan Pakai Yang Kedua Dadang Duduk Di antara Aldo Dan Lisa Dadang Oh Suri Ini Bila Mamad Dan Roni Duduk Berhadapan Mamad Dan Roni Ini Yang Kedua Yang Dipakai Itu Maksudnya Udah Betul Ya Maka Pernyata Dibu Ini Yang Benar Adalah Oke Gagah Duduk Berhadapan Dengan Dadang Gagah Gagah Duduk Di sebelah Mamad Karena Dia Dipisahkan Satu Kursi Lisa Duduk Di sebelah Dadang Lisa Duduk Di sebelah Dadang Karena Diselang Satu Kursi Juga Roni Duduk Di antara Lulu Dan Dadang Roni Duduk Di antara Lulu Dan Dadang Benar Betul ya Ini kan Coba Cek yang Dadang Duduk Di antara Aldo Dan Lisa Dadang Duduk Di antara Aldo Dan Roni Harusnya Ini berarti Wrong Juga Berarti Jawaban Yang paling Tepat Untuk Soal Nomor 4 Ini Adalah Yang D Begitukan Tepat 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 Tepat